Terus ada hal terbaru, terbaru ya, ini sudah dilakukan oleh teman-teman Kuala Lumpur, Bapak Ibu ya. Kami sampaikan bahwa rekomendasi pemungutan suara pulang untuk metode POS dan KSK serta tertidak dihitungnya hasil pemungutan suara dengan metode POS dan KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Rekombendasi PANWAS Kuala Lumpur menyatakan demikian. Jadi berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara dengan metode POS dan kontak suara klinik yang dilakukan oleh PANWAS Kuala Lumpur beserta jajaran pemusaha PS dan KSK sejak tanggal 4-11 didampingi di luar saya pada saat pemungutan suara dan satu hari sebelumnya akan ditemukan peristiwa Dugan Pelanggaran Administratif Pemilu yang kemudian PANWAS Kuala Lumpur menindaklanjutinya dengan mengeluarkan komendasi kepada PPLN Kuala Lumpur sebagai berikut. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode POS di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Tidak menghitung hasil pemungutan suara dengan metode kotak suara keliling KSK di seluruh wilayah Kuala Lumpur. Tiga, melaksanakan pemungutan suara ulang dengan metode POS dan surat suara keliling. Pelaksanaan pemungutan suara ulang KSK keempat, sebagaimana dimaksud huruf C, didahului dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang daftar pemilih untuk metode POS dan kotak suara keliling. Kemudian lima, tidak menetapkan seluruh pemilih yang telah memberikan suara di tempat pemungutan suara Kuala Lumpur pada saat melakukan pemungutan suara yang sudah memilih di TPS untuk dijadikan basis data sebagai pemilih dan tidak diikutkan dalam metode POS dan metode suara-suara keliling. Jika untuk menghindari terjadinya pemilih yang mencoblos dua kali. Terima kasih telah menonton!